Al-Rab itu adalah Allah yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di semesta alam ini kecuali ciptaan Allah. Allah yang mengurus semuanya. Yasa'aluhu man fissamawati wal'ad kulla yaumin wa fissya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah setiap saat dia Allah dalam kesibukan. Mencipta, menghidupkan, memberi makan, mengangkat, menurunkan, menakdirkan sakit, menyehatkan, memberi, menahan, mengambil, menjodohkan, mematikan. Semuanya yang ada di jagad ini ada dalam kekuasaan Rab semesta alam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil adamin. Alhamdulillahi alladhi qalakul mawta wal hayata liyabluwakum. Ayyukum akhsanu amala wa huwal azizul kufur. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji kali ini adalah yang hampir 500 kali, lebih dari 500 kali disebut di dalam Al-Quran, Rabb, Ar-Rabb. Contohnya Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, semesta alam. Atau Al-An'am 162. Qul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya. Inna sholati sholatku, ibadahku wa nusuki wa mahyaya, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb, semesta alam. Banyak disebutkan. Jadi, maka Ar-Rabb itu adalah zat yang memiliki rububiah atas semua makhluknya. Mulai dari perancangan, penciptaan, pengurusan, pengaturan. Semuanya ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diciptakan, diurus, dibina, dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Jadi, kalau mendengar Rabb itu, Rabb itu adalah Allah yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada satupun yang diada di semesta alam ini kecuali ciptaan Allah. Allah yang mengurus semuanya, diurus. Surat Ar-Rahman, ayat ke-50 berapa? Ayat ke-29. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah. Dan setiap kula yaumin, setiap saat dia wafishan, dia Allah dalam kesibukan. Mencipta, menghidupkan, memberi makan, mengangkat, menurunkan, menakdirkan sakit, menyehatkan, memberi, menahan, mengambil, menjodohkan, mematikan. Dan semuanya yang ada di jagad ini, ada dalam kekuasaan Rabb semesta alam ini. Jadi, kalau mendengar virus corona, sebetulnya jangan terlalu banyak ingat virusnya. Ingat, Allah penciptanya. Virus corona itu hanya makhluk, seperti kita juga, hanya kecil. Kita juga, kalau ditakdirkan jadi virus, virus. Virus tidak milih jadi virus kita, tidak milih jadi orang. Apa persamaan bapak-bapak dengan kambing? Coba. Punya janggot lagi. Persamaan bapak-bapak dengan kambing adalah sama-sama ciptaan Allah. Ada juga persamaan lainnya, sama-sama tidak milih. Kalau bapak ini calon kambing jantan, kambing bapak ini. Ini sekumpulan kambing. Makanya jangan sembarang. Kita ini tidak milih jadi orang. Mata, lihat nyamuk, langsung hati ingat. Allah. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Jikir. Lihat nyamuk, Alhamdulillah. Kita tidak jadi nyamuk. Kalau jadi nyamuk, stres kita. Cari makan saja terancam. Berapa banyak nyamuk yang wafat. Ketika cari nafkah. Belum beres. Lagi makan juga terancam. Berapa banyak nyamuk yang gugur. Sedang makan. Selesai makan, diburu hadirin. Alhamdulillah, kita tidak jadi nyamuk. Benar. Makanya kalau lihat nyamuk, ada empati lah terhadap kehidupan dia. Kalau bangsa kasih setetes malah. Masa jangan nyamuk, demam berdarah. Pernah suatu saat tidur di sini, di masjid. Niatnya sih itikap. Tapi hasilnya tidur. Nyamuk, mendengung. Ingat ceramah sendiri. Ya Allah. Tapi bising benar kamu. Mau dibunuh. Ya Allah. Dia pasti lapar. Makanya suaranya begitu. Ya sudah nyamuk. Kamu sudah gigit di bawah saja. Di kaki. Jangan dekat telinga. Bising. Tapi saya juga cemas. Takut dia ngasih tahu teman-temannya. Katanya ada yang baik itu. Hadirin sekalian. Mata kepada ciptaan. Hati kepada pencipta. Kira-kira bisa lupa tidak kepada Allah. Jawab atuh hadirin. Tidak. Saudara lihat saya. Sekarang harusnya ingat ke. Oh si A.T. ciptaan Allah. Kemana sorbannya ya. Pakai kopya. Kopya siapa itu longgar begini. Alhamdulillah. Lihat kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Demi Allah. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya milik Allah. Semuanya dikuasai oleh Allah. Semuanya takluk kepada kehendak Allah. Memang begitu. Rob itu begitu. Dikuasai, diurus. Jadi sebetulnya. Ini tentang Corona itu ya. Harus lebih banyak ingat Allahnya daripada ingat Corona-nya. Corona apa sih kerjanya, virus itu? Yusabihu lahu mafissamawati wa mafil'ard. Bertasbih. Bertasbih saja. Lalu yang kena Corona siapa? Virus itu? Pasti yang ditetapkan Allah kena. Apakah Corona bisa membuat orang mati? Tidak. Hakikatnya tidak. Orang mati itu sebabnya adalah karena dicabut nyawanya oleh malaikat. Atas perintah Allah. Tidak bisa mati. Di sana 1 miliar setengah. Baru berapa yang? Eh bukan baru. Sudah 100 ribu pak. Apa pengarang? Saya baca barusan 850. Istighfar. Tapi yang tidak kena Corona juga pada meninggal itu. Di sana sih ini. Benar? Kenapa ya Allah menciptakan virus Corona? Jangan mempertanyakan perbuatan Allah. Tidak ada hak. Kenapa Allah menciptakan? Bukan itu. Apa hikmahnya Allah menciptakan? Saya dengar itu dua hari sebelum virus Corona itu merebak. Presiden siapa? China itu mengatakan bahwa China itu negara terkuat dan terapalah gitu. Ya kalau dalam sudut pandangan Islam itu bahaya berbicara begitu. Termasuk mengatakan Indonesia mah tidak masuk virus karena kecang. Aduh itu bahaya ngomong kita. Dalam kacamata Islam ya. Karena itu sudah termasuk takabur. Sombong. Allah benci sekali kepada yang sombong. Titanic ini adalah kapal yang tidak bisa tenggelam. Pasti Allah mendengar omongan itu. Dan membaca apapun yang ditulis ya tinggal diadukan saja dengan gunung es ya. Tenggelam. Fir'aun. Malah mengatakan ya sudah tinggal ditenggelamkan. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Jadi hikmahnya bagi kita nih. Jangan petantang-petenteng. Bisa dikasih gitu. Siapa yang jago? Tidak ada yang jago. Kita begini-begini itu hanya karena Allah. Tapi dia jago berkuda. Enggak ada yang jago. Karena Allah saja melindungi. Kalau Allah mau Superman yang dulu tuh siapa? Christopher Reeve. Tidak bisa bangkit kepalanya. Superman bayangkan. Jatuh dari kuda. Kurang gimana jagoannya. Ya namanya juga Superman. Maka saudara jangan mau ya. Kalau nanti jadi bintang Superman itu bahaya. Eh serius adilin. Udahlah yang membuat kita petantang-petenteng majangan. Gampang bagi Allah. Apapun. Wah perusahaan kami ini perusahaan yang profesional. Itu gampang. Dibikin wekasus jengkang. Udah hikmah pertamanya. Jangan sampai kita sombong. Tak kabur. Ujub. Mudah bagi Allah. Saudara. Waduh saya ini certas IQ-nya tinggi. Cukup dikasih kulit pisang. Terpeleset. Kepala terbentur. Hilang tuh memory. Gampang bagi Allah. Watot, kawat, balung besi, leher, beton, urat, kabel, wajah, asbest. Dikasih. Bakteri, dysentery, amuba. Yakin dia di toiletnya. Enggak bisa. Enggak mau yang perkasa pakai pampers. Eh serius hadirin. Terlalu mudah bagi Allah untuk melakukan apapun kepada apa yang dikuasainya. Mengangkat, menurunkan itu kekuasaan Allah. Lu'izu mantasha wa tuzillu mantasha biyadikal khair. Inna ka'ala kulli syai'in qadir. Surat Ali Imran ayat 26. Allah berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah hinakan. Sekarang kasih jabatan oleh Allah. Petantang-petenteng. Gampang. Buka dikit aib. Taww. Benar? Berapa banyak yang asalnya berjaya begitu hebat. Ngeri tuh hadirin. Hati-hati. Udahlah saudara gak usah pengen jadi pejabat. Siapa yang ngangkat ya kan. Udahlah yang jadi biasa-biasa. Benar? Hati-hati. Hikmah pertamanya. Kita harus tahu bahwa kita ini ciptaan Allah. Kita ini milik Allah. Kita ini dikuasai Allah. Sepenuhnya. Setiap saat. Tidak bisa lepas. Aik kita gimana? Boro-boro ngurus diri sendiri. Tahu juga enggak apa yang mau diurus. Ya. Ini saudara rambutnya bagus. Tolong ceritakan gimana menumbuhkan rambut itu. Eh kan sudah lama ada rambutan. Di kepala ada rambutnya. Gimana coba ya. Ayo jelaskan. Pakai minum apa? Seperti rambutan begitu. Minum air. Sama. Enggak tahu apa-apa. Alis sendiri aja. Enggak tahu. Coba lihat alis sendiri. Boro-boro ngurus. Alis. Kecepatan mata berkedip. Berapa pak? Kelihatan bapak berkedip terus. Berapa keperluannya? Ayo. Pak kenapa beruban jangkotnya? Enggak bisa ditahan. Bisa juga ada uban satu. Enggak bisa ditahan. Walaupun minum sari arang. Atau jus oli. Ini milik Allah. Nah. Dan bukan hanya kita. Orang lain juga semua ciptaan Allah. Makanya tentang tubuh ini kita harus tahu nih. Kalau ngaca itu. Kalau bercermin itu. Jangan takjub kepada dia. Enggak usah cengar-cengir gitu. Allah melihat saudara cengar-cengir. Enggak jelas. Harus ingat. Ya Allah ini ciptaanmu. Enggak usah ujub. Kalau merasa keren. Merasa bagus. Karena saudara enggak terlibat sama sekali. Kulit mulus. Nih kulit mulus. Enggak sulit bagi Allah dikirim skarbias itu ya. Yang eksim. Gampang. Rambut bagus. Mudah bagi Allah merontokannya. Makanya mata kepada ciptaan. Hati kepada pencipta. Termasuk ketika bercermin. Hati-hati nih. Yang dikasih bagus. Jangan jadi ujub. Sejujurnya ya. Dikasih bagus itu cenderung pamernya lebih besar. Daripada yang biasa aja. Itu yang badan-badannya punten ya. Bagus. Maunya pamer. Yang gimana maunya aman-aman weh ya. Halo. Kalau di dunia lelaki juga gitu. Yang six-pack itu maunya ngetet aja baju tengah. Dikasih sesek nafas beres. Bukan tidak boleh. Ya tapi harus ingat. Ketika pamer otot dan sebagainya. Itu tidak sulit bagi Allah. Dibuat saraf kejepit. Langsung menceng itu. Oh serius hadirin. Astagfirullah. Ya saya ngaku lah ya. Waktu seneng ngajarin santri push up. Padahal sebelum tanding dengan santri. Dua bulan sebelumnya latihan sendiri. Diam-diam. Udah kelihatan rada kuat. Baru ngajak tanding dengan santri push up. Pasti menang lah hadirin. Tapi Allah maha tau ujuba. Baru juga menang itu. Minum makan kacang. Atau asam uratnya tadi sini. Warah-warah pusat. Megang itu juga pegayung gemeter. Masya Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Untung cuol asam urat aja. Enggak. Itu peringatan. Mudah bagi Allah. Tiatin nih. Yang punya bagus. Jangan centil. Jangan suka tepos. Tahu tepos? Tebar peson. Biasanya kalau orang cakep tuh kan. Maunya orang tuh pada tau aja. Dan yang lebih jelek lagi. Adalah. Suka memodifikasi. Di potret status itu. Ingin lebih mulus. Itu tipuan hadirin. Saya sering juga ketipu itu ya. Ada tamu katanya. Mana lin? Nah itu pasti berokening. Beda tua. Ternyata pakai arsir itu. Apa tuh yang 360 itu. Cuma saya ngomong. Kok beda? Enggak hadirin. Nah itu zolim ya. Apa gak malu gitu? Apa gak malu kan? Enggak malu gitu kita memasang sesuatu yang kita kagum sendirian pada orang lain. Hati-hati ya. Jangan sampai diri tergelincir dan menggelincirkan orang lain. Gampang bagi Allah ngambil kelebihan itu. Sejujurnya ya orang yang suka pamer itu yang diberi kelebihan. Coba ibu. Punya galang-gelang emas yang bagus dengan karet gelang. Mana yang lebih sering gerakan tangan. Kalau kita ditakdirkan ada kekurangan versi kita ya. Seperti lumpuh, mata atau apa, telinga kurang mendengar. Itu kan kekurangan versi kita. Allah kan tidak pernah menciptakan gagal. Tidak ada cerita. Semuanya sempurna. Menurut ilmu Allah. Perencana Allah. Perhitungan Allah. Ada yang gak dikasih tangan. Ada yang gak kaki. Ada yang autis. Ada yang macem-macem. Itu udah sempurna. Dalam ilmu Allah. Jadi jangan nyebut cacat. Cacat itu karena ketidakmengertian kita akan kemaha agungan Allah. Mungkin dengan anak begitu orang tuanya nanti beda pahalanya. Ada yang tidak ada kaki. Susah dapat kerja. Belum lagi diremehkan. Oh itu dihitung oleh Allah. Luka di hatinya menggugurkan dosanya seperti apa. Daftar melamar kerja ditolak seperti apa. Ada perhitungannya. Sempurna. Karena Allah maha adil. Jangan minder. Lihat orang yang lebih bagus. Jangan iri. Kita gak akan jadi dia kok. Iya kan. Hidung kita misalkan pas-pasan ada yang mancung. Udah biarin aja itu hidung dia. Ngapain kita pengen hidung dia. Kulit. Terima. Gak usah. Saya emang gak pengen kulit saya putih. Dikasih coklat gini. Udah gini aja. Kenapa harus capek ingin kelihatan putih. Udah gak lucu. Atau putihnya cuma segini. Ya gak. Jadi. Seperti topeng. Horror. Hei. Hadirin. Rambut kita gak usah dipirang-pirang. Udah pantasnya settingannya gini. Ini coklat. Ini hitam. Sekarang ini coklat. Ini pirang. Orang dari belakang. Nyangkanya bule. Eh. Bukan. Kan gak enak. Saya bukan ikut campur dengan rambut orang ya. Udah lah. Syukuri aja. Betul. Lihat yang kira-kira menurut kita kurang bagus. Jangan meremehkan. Karena mereka juga ciptaan Allah. Wah. Pet bun. Apa pet bun? Pendek buntet menghina penciptanya. Hei. Black magic. Apa? Karena hitam katanya. Kenapa kamu makin tua seperti lorok-dor kacayan. Kerupu kulit direndam. Dosa. Nyebut kerupu kulit direndam. Tua masih suka Allah. Pas reuni. Weh. Kamu udah meninggalkan dunia hitam. Maksudnya ubanan. Dosa. Disangka dia ahli masyarakat. Ya kan? Hadirin. Jangan meremehkan bentuk tubuh. Suku. Bangsa. Kulit. Enggak. Itu milik Allah semuanya. Ada yang suaranya kecil. Ada yang suaranya bas. Itu Allah yang menciptakan. Enggak boleh kita menghina seseorang. Hanya karena fisik yang dia sendiri tidak pesan. Dan itu ciptaan Allah. Dan kita harus siap Allah melakukan apapun dengan tubuh ini. Jadi tua dinikmati hadirin. Jangan takut menjadi tua. Sudah pasti. Benar? Yang takut itu. Enggak jadi dewasa. Kan enggak lucu. Penampilan tua. Kelakuan kekanak-kanakan. Horor. Hadirin. Nikmati jadi tua. Hadirin. Enggak mungkin. Kita muda terus. Dan tidak usah bangga disebut awet muda. Biasa aja. Dan enggak mungkin awet. Iya kan. Terima. Alhamdulillah. Tumbuh uban itu enggak apa-apa. Kalau tiap uban tumbuh dicabut. Atau gundul. Iya kan. Nikmati kulit. Jadi enggak kaya dulu. Keadaan fisik juga beda ototnya dengan dulu. Terima. Sambil. Diikhtiari. Untuk tetap bisa ibadah dengan baik. Kita sehat itu bukan untuk keren hadirin. Rasulullah SAW. Sampai usia 63 tahun. Six pack badannya itu. Katanya begitu. Seperti tumpukan batu. Seperti gulungan kertas. Tapi tentu beliau begitu. Bukan untuk. Diposting. Saya jadi tahu. Ada postingan tentang saya. Astagfirullahaladzim. Itu orang lain yang bikin tuh. Bukan untuk itu. Kuat dan sehat itu. Untuk ibadah. Supaya kuat ibadah. Jadi kalau kita udah tua. Tetap jaga vitalitas. Jaga makanan. Jaga cara hidup. Supaya apa? Supaya tetap maksimal ibadah kita. Nggak nyusahin orang. Bukan supaya keren. Bukan supaya dianggap awet muda. Enggak. Enggak penting sebutan itu. Udah enggak ngepek. Yang penting. Enggak bisa jadi kuat ibadah. Alhamdulillah. Siap nih. Tubuh ini belum tentu pulang bareng. Ada yang tangannya duluan. Ada yang kakinya duluan. Tapi ini rata-rata ada yang udah duluan. Gigi. Adirin dinikmati. Kalau suatu saat taklinnya sakit. Kita sudah berusaha sehat. Nikmati sakit. Karena ada dosa yang mungkin tidak bisa rontok. Kecuali dengan sakit. Kadang-kadang disakitin orang. Ya. Tidak apa-apa. Karena dalam disakiti orang. Bisa berguguran dosa. Bagi gugurnya daun-daun. Oleh karena itu. Kita harus rawat tubuh ini. Supaya Allah suka. Jangan dibikin maksiat. Yang matanya sibuk. Lihat ini apa. Lihat tayangan-tayangan. Halo, lihat tidak? Halo, lihat tidak ketika saudara buka situs yang gak benar? Aurat orang lain, lihat tidak? Siap-siap aja. Mungkin teguran pertama, HP jatuh, kena got. Ya kan? Itu teguran tuh. Tapi teguran kedua mungkin mata yang copot. Lah ini mata ciptaan siapa? Mata yang ngurus siapa? Eh, Allah tahu gak mata kita dipakai apa? Tahu. Banyakan mana? Baca WA, baca Quran. Untung tetap dirawat oleh Allah. Kalau misalkan ya, maaf ya. Allah kan mahasabar terhadap hamba-hambanya. Mendahulukan rahmatnya daripada azabnya. Coba kalau setiap maksiat langsung dibalas. Habis kita ini. Matanya masih ceplok satu ya. Ngedenger ngajang, teng-teng tuli ya. Ngomong, putus ini. Bapak, kita suara. Mikir ngeras, leng hilang ingatan. Kita akan dihormati orang karena Allah masih nutupin. Aib, dosa, maksiat, kejelekan kita. Dan Allah sudah ditutupi, didatangkan untuk dapat ilmu. Dan sambil melangkah ke sini, malaikat rahmat menaungi itu. Kemudian binatang-binatang, ikan, cacing, pada mendoakan yang datang ke majelis ilmu. Duduk di sini, turun malaikat yang khusus mencari majelis zikir. Memohonkan rahmat dan ampunan. Masya Allah. Sudah ditutupi, diongkosi, diberi ilmu, diampuni, dikasih pahala. Nah, itulah Allah. Nah, model-model kita, pantasnya disambar petirah dirinya. Jelebet, gosong, remek, sudah selesai. Ya, apa coba? Apa coba? Apa coba kita ini? Sholat barusan, dah gak cabruk. Kenapa ini bacaannya lama benar? Baca apa aja sih? Terus, saya ngomong. Saya pengen tahu nih, nanti maghrib si angin, mamin, enggak. Jangan-jangan cuma berani duhur dan asar. Ada yang busuk utonan. Nanti coba kotakin fak lewat. Kan Allah tahu dompet saudara isinya berapa, tabungan berapa. Tetap lekeluan yang itu lagi, itu lagi. Eh, serius, hadirin. Makanya, bagi orang yang yakin Allah maha melihat, maha mendengar, itu beda hidupnya. Kembali ke virus corona, ya. Virus itu tidak bisa membawa mudarat kecuali dengan izin Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau ada di suatu tempat wabah, yang di tempat itu jangan keluar. Itu pengorbanannya jadi amal soleh. Yang di luar jangan masuk. Memang begitu. Kita memang bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Ihtiar itu tidak akan pernah keluar dari lauh mafuj. Tapi, ikhtiar itu bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Apapun yang Allah tetapkan, kita ridho. Kalau kita harus mati karena virus, misalkan apapun, ya enggak apa-apa. Karena kita memang milik Allah. Sakitnya itu penggugur dosa. Mudah-mudahan wafatnya jadi khusnul khatimah. Nah, hadirin sekalian. Memang banyak hikmah ya dengan adanya. Betapa mudah gitu. Saya takfakur yang begitu dikjayanya. Wah. Dan sekarang tiba-tiba menjadi terpuruk sekali. Baik secara izahnya, harga dirinya. Yang kemana-mana sekarang diblokir. Sulit keluar dari Cina, keluar. Dan kemana-mana itu seperti, padahal kita tidak boleh ya. Etnis itu kan bukan pilihan Allah yang mengendaki. Tapi sekarang kalau ada, kita jadi curiga. Kemarin, waktu kembali dari Perth, tugas, turun dari pesawat, berbarengan dengan pesawat dari Cina. Langsung enggak nafas ya. Aduh, gue cari masker, enggak ada. Astagfirullahaladzim. Padahal itu dia penceramah. Tetapi enggak nafas. Pengen nafas ya enggak? Nafas pakai mulut lebih besar lubangnya. Astagfirullahaladzim. Kalimatillah hitamah min syarima kolak. Ya dipikir-pikir, sekarang kan di Uyghur itu ditahan satu juta orang. Nah sekarang tertahan itu satu negara, betul? Yang di Uyghur yang pakai jilbab, yang pakai nikob, suruh dibuka. Sekarang padahal pakai mereka. Iya, Pak. Lebih tertutup lagi, ya Pak. Matanya juga ditutup. Pakai kacamata, lihat. Kan begitu foto-fotonya. Yang dia larang, dia pakai. Kemudian, bersih sekarang pada nyari makanan yang halal. Karena makanannya bersih. Apa yang di... Saya sih melihat bagaimana kekuasaan Allah ya. Mengangkat, mengerendahkan, membuka, menutup. Dasar, hanya bilangan waktu saja. Tidak ada serangan lewat nuklir atau pesawat udara. Tapi lewat virus saja. Sudah cukup. Itu juga. Ini saya tidak berniat bahagia di atas penderitaan orang ya. Saya juga ingin orang tidak menderita. Yang kapal pesiar itu 3100. Luh, niatnya honeymoon. Nah, sekarang ada virus di sana, di karantina. Tidak mau keluar dari kamarnya. Dua minggu memenjarakan diri. Betapa mudah bagi Allah. Hadirin jangan merasa puas dengan penderitaan orang. Walau bagaimanapun, kita harus menjadi makhluk yang rohmatan di alamin. Berharap lah mereka dapati daya. Berharap dengan adanya ini, saudara kita, muslim du'igur itu di, dan kazakh itu di, berikan hak-haknya yang mendasar. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kesombongan dimanapun, termasuk di negeri kita. Jadi pelajaran. Dan terutama kita, ya. Jangan sampai ujub takabur dengan otot, dengan harta, dengan ilmu, dengan profesionalisme, dengan jaringan. Jangan sampai merasa gimana, gitu. Karena tidak ada apa-apanya. Kalau Allah mau membuat sesuatu bagi kita, kita mah habis-mah habis saja. Ya kan? Lihat tokoh-tokoh kita juga yang, wah bagaimana. Tapi kalau Allah mau, buka sedikit saja aibnya. Sudah selesai. Sedikit loh yang dibuka. Kalau dibuka semuanya, saya kira tidak cukup lama penjara itu. Nah hadirin sekalian, kalau kita mendengar berita seperti ini, harus, harus jadi ingat Allah. Kekuasaan Allah. Harus membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena yang bisa melindungi kita, ya Allah saja. Harus kita menjadi orang yang lebih patuh kepada Allah. Dan lebih berlindung, pasrah kepada perlindungan Allah. Patuh, pasrah. Itulah harusnya buah dari corona itu. Membuat kita yakin kepada Allah. Dan membuat kita semakin patuh kepada perintah Allah. Serta pasrah kepada segala janji dan jaminan Allah SWT. Alhamdulillah. Ini ngantor jam satu ya. Alhamdulillah. Tidak usah lama kok. Yang penting Allah ridho, nanti Allah yang menghujamkan. Jadi, tidak usah memaksakan diri. Harus lama, cerama. Tidak. Karena mengerti atau tidak itu karunia Allah. Berbuah jadi amal itu juga karunia Allah. Guru saya itu sedikit sekali bicaranya, Pak. Dan sekali dinasehati, waduh. Bisa dikumpulkan itu nasehat guru selama 13 tahun. Efeknya luar biasa. Dan saya percaya seperti itu. Makanya sekarang mau selesai saja ya. That's all ladies and gentlemen. Maaf, baru pulang dari Australia. Dari Kang A'agim jadi Kang Uru. Berita bahagianya, Masjid Al-Latif Darutaui di Perth ini, yang asalnya gereja. Sekarang sudah makmur, makmur. Masya Allah. Terharu. Sekarang musim panas. 41 derajat. Di dalam mobil 46. Jadi, kalau masuk ke mobil AC belum dinyalakan itu seperti masuk ke dalam oven. Tapi, bergerak ke masjid. Di Selandia baru itu ada yang sahum daud, Pak. Walaupun subuhnya jam setengah empat, bukanya jam setengah sepuluh malam. 19.15. Isya jam setengah dua belas. Selandia baru itu. Sahum daud. Kalau udah ditolong, Allah, kita mas nenek mis juga baru rencana. Astagfirullahaladzim. Lalu, tanah yang di belakang masjid juga rumah sudah dibeli, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekelilingnya nanti terbeli, dan tetangga-tetangga yang non-Islam di sana juga baik, senang dengan masjid. Suka, kalau ada acara datang, begitu ya. Karena prioritas pertama dari kegiatan masjid itu adalah bersikap baik kepada tetangga. Mudah-mudahan suatu saat saya akan cerita, saya belajar nyetir di sana. Ternyata saya baru tahu tuh fungsi speedometer. Di Indonesia kan nyaris jarang dilihat speedometer. Di sana tuh cuma lihat jalan-speedo, jalan-speedo yang saking takutnya melewati batas. Di daerah ini 40-40. Jadi tidak ada susulan tuh nyaris. Tidak pernah ada. Karena sama kecepatannya. Mau nyusul gimana, ya kan? 40-40. 50-50. 60-60. Betulan hadirin. Mau Ferrari, mau Lamborghini, sama. Gini, hanya menang suara. Saya pernah naik motor di sana, belum tahu aturan. Senang hadirin. Tidak ada yang nyalip selain saya sendiri. Astagfirullah. Tapi sudah tahu aturan, pantes kenapa motor orang terpada pelan. Tidak tergantung tanda di sana. Aduh, disiplin. Pokoknya kalau mau jagoan, harus punya uang banyak. Karena pasti ditilang. Pet, potret sejuta. Tret bisa sehari bisa 10 juta, 15 juta. Dan dikejar itu. Harus bayar. Ah, pokoknya soleh lah. Saya ada kemarin di sana tuh. Semua keberanian di Indonesia. Sirna hadirin. Lihat lampu kuning kan. Kalau di sini mah uji nyali. Ah, ada sana. Betul-betul pak. Dan luar biasanya. Saya diajarin teman nyetir di sana. Saya tanya, kenapa kok tahu persis semua aturan? Lah, kami kan ah, sebelum nyetir itu harus tahu persis aturan dengan detail. Baru kami bisa nyetir. Dan patuh. Jadi kalau misalkan mau nongol gitu, itu kan pasti lihat ke kanan. Sampai bersih. Baru kita keluar. Di kita. Ada sepeda satu meter bergeser tuh. Mobil tuh. Tidak berani tuh. Di belakang sepeda aja gini. Sampai ke tengah baru begitu. Lihatnya nyebrang. Kalau mau nyebrang di tempatnya, waktunya gak ada yang lihat kiri kanan. Coba deh kita gak lihat kiri kanan. Kenapa saya di kolong mobil gitu. Masya Allah. Sekarang bulan apa? Februari, Maret, April. Kalau suatu saat saya tidak duduk lagi di sini, mungkin tetap semangat untuk datang ke sini sebulan sekali ya. Kenapa pada ngelihat kayak gitu? Ya nanti saja ceritanya. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Maha suci Allah lah yang mengatur segalanya ya. Masjid ini kapasitas segini. Allah datangkan ngepas seukuran masjid. Kemarin di istiqlal, seukuran istiqlal. Di masjid alatif, seukuran alatif. Coba cerama di sini yang datang sejumlah yang dialatif pasti jadi masalah ya kan. Atau cerama di istiqlal yang datang segini juga gak enak kan. Maha suci Allah pak beneran ya pak. Nah giliran ngadakin acara di rumah ya segitu juga yang datang tuh. Coba kalau berlimpah terlalu banyak pasti jadi masalah. Allah maha mengatur segalanya. Makanya jangan suka risolah dengan masalah yang kita hadapi. Karena masalah yang kita hadapi itu seluruhnya dalam kekuasaan Allah. Kita itu tidak disuruh menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh dekat dengan Allah dengan masalah yang ada. Sehingga Allah nanti membimbing, memberikan solusi terbaik bagi kita. Makanya jangan sok pinter. Harusnya banyak taubat, banyak taat, banyak minta tolong ke Allah. Nanti ada sendiri jalannya. Semuanya dalam kekuasaan Rabbul Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfiru kawatu bu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.